Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Radio Horror Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Mbak Ngesot Dan cerita yang akan saya bawakan kali ini sebuah cerita yang berjudul Pamali Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya Nanti silahkan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kisah kali ini Langsung saja kita masuk ke ceritanya Pamali Ya Kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak Karena hujan beras mengguyur kampungku malam itu Bapak meninggal tidak wajar Tanpa sakit Tidak ada kecelakaan Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung Entahlah Yang jelas aku sedih waktu itu Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah Tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku Hanya Mang Roy Dia kakak dari bapakku Yang ikut berkabung di rumah Waktu bapak meninggal Umurku baru 15 tahun Sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak Tulang punggung keluarga kami hilang Dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak Waktu itu Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah Anehnya Warga kampung hanya lalu-lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak Kain batik dipentangkan sebagai sekat untuk pemandian Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang Aku menyaksikan dengan wajah penuh kesedihan Perlahan Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak Menggosok dengan sabun batangan Dihusapnya bagian vital Sungguh aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku Selesai dimandikan ia juga yang mengkavani Sesekali aku membantunya mengikatkan tali Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak Saat sudah dikavani Jenazah bapak dibawa ke ruang tamu Yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur Mang Roy menolak arah bitu Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat Namun sampai matahari sempurna jatuh Tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku Ada yang bisa ngaji disini Sambil terisak ibu menjawab Tidak ada Mang Keluarga ku memang jauh dari pendidikan agama Tidak seorang pun yang bisa mengaji Alvin Bantu Mamang berdoa buat bapak kamu ya Pinta Mang Roy Aku menganggup Ya Allah Ambulnya dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia Mang Kok pakai bahasa Indonesia Kau memangnya tahu Tuhan berbahasa apa Timbal Mang Roy Sudah ikuti saja kata Mamang Uvin Ibu mengesap bundaku Aku menganggup Ya Allah Ambulnya dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia Tempatkanlah di surgamu Amin Sahutku dan ibuku Tidak ada sholat jenazah untuk bapak Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia Sungguh aku sangat sedih Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy Dari musola kampung sudah disiapkan Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati Menggotong jenazah bapakku Sementara untuk liang kubur Mang Roy sudah menggalinya sendirian tadi siang Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh Harus melewati perkebunan Persawahan Hutan Dan menyeberang sungai Aku tidak tahu kenapa warga kampung Tidak mau membuat pemakaman umum Yang lebih dekat dengan kampung Terkadang bagiku mereka itu aneh Mang Ini sudah malam Apa sebaiknya jenazah bapak kita kubur besok pagi saja Pak Malit ya Jenazah itu harus dikubur secepatnya Jangan diinapkan Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar Hujan pun turun dengan deras Dari tadi cuaca memang sudah mendung Ini sudah malam Dan hujan pula Besok saja lamang kuburnya Mang Rio terlihat bingung Kita tunggulah hujan reda saja Kalau sudah reda Kita lekas kubur jenazahnya Sayangnya hujan tidak kunjung reda Sampai larut malam Pintu rumah dibiarkan terbuka Keranda tergeletak diberanda Mang Roy tertidur di samping jenazah Begitupun ibu dan adekku Mereka tampak kelelahan Sedangkan aku masih terjaga Melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi Kedua lubang hidungnya dicocoki kapas Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering Semakin lama kantuk menggelayuti mataku Hingga akhirnya aku tertidur juga Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk Dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak Denggulnya menakuk Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lurus lagi Ku kecup kening bapak Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya Kemudian aku tidur kembali Entah pada jam berapa lagi-lagi aku terbangun Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang Segera aku menolek ke sekeliling Tepat di mulut pintu Kulihat bapak yang masih mengenakan kain kafan berdiri di sana Sambil menghadap keluar rumah Kepalanya terlihat mendongak ke atas Bapak hidup lagi? Tanyaku sambil tersenyum ragu Perlahan aku mendekat Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya Menyelimuti kampung Sedangkan hujan sudah reda Pak Tanyaku sambil terus melangkah Aku menyentuh kafanya Bapak tetap mematung Tubuhnya kaku dan keras sekali Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon Alvin senang bapak hidup lagi Kupeluk tubuh bapak yang keras itu Habura abdi Kata bapak lirik Suaranya seperti hendak menangis Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa sudah itu Artinya maafkan aku Tapi minta maaf untuk kapak Alvin Mangoroy bangun dan meneriakiku Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk juga berteriak panik Ketika tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai Matanya melotot Mulutnya menganga Segera Mangoroy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak Mangoroy memeriksa denyut nadi di bagian lahir bapak Ia menggelengkan kepala Tidak ada tanda-tanda kehidupan Jenasa bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapu Daun pintu ditutup rapat Begitupun tirai jendela Di luar kabut sangat pekat Lolong anjing terdengar sayu Aku melirik jam dinding Pukul 3 pagi Benar-benar aneh Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali Mangoroy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya bapak Tangis ibu pecah lagi Terlihat sangat ngelangsak Esoknya aku menemani Mangoroy untuk mencari orang yang mau berbaik hati Menggotong jenasa bapak Kami memohon dari pintu ke pintu Tapi tidak ada yang mau menolong Mereka semua judes Menatap kami dengan penuh kebencian Karena tidak ada yang mau menolong Kami pergi ke jalan raya Berharap ada orang asing lewat dan mau menolong Jalan raya di kampungku sepi Jarang sekali ada kendaraan lewat Sesekalinya lewat Pasti truk-truk besar pengangkut pasir Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus Lubang dimana-mana Banyak kerikil kecil dan kadang terpental Kalau diinjak ban mobil truk Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya Jalan raya di kampungku Aku melihat raut wajah Mangoroy yang mulai cemas Sesekali ia melirik arloji jadulnya Ia menyebabkan rambut gondrongnya Dan diselipkan ke salah telinga Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan Warnanya sudah kekuning-kuningan Karena sudah usang Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka Memperlihatkan bagian dada yang kekar Aku beruntung sekali punya sosok mamang yang sangat baik Kalau tidak ada dia Entah bagaimana keluarga aku mengurus jenazah bapak Nah, kedua mata Mangoroy seketika cerah Ia menyeringnya senang karena melihat dua motor mendekat Kebetulan sekali, mereka saling berboncengan Seandainya mau menolong sangat cukup Untuk menggotong kerana bapak Kami berhambur ke tengah jalan Terdengar suara gemeretuk batu kerikil Terlindas ban motor Maaf mas, kami minta tolong Kedua telapak tangan Mangoroy Dirapatkan ia memohon Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja eh? Tanya salah satu dari mereka Dilihat dari wajahnya jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami Bahkan bukan juga orang Jawa Mereka adalah orang timur Mas, kami mohon Adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu Untuk menggotong jenazahnya Tolong bantu kami menggotongnya Dan kau pikir, kami mau membantu ah? Kami ini sedang sibuk Nada bicaranya meninggi Saya akan bayar mas Berapa? Tanya lelaki berabut keribu dan berkulit hitam khas orang timur Dua ratus ribu per orang Jawab Mangoroy Wajahnya harap cemas, takut ditolak Keempat lelaki saling tatap Kudengar gumam mereka Lumayan juga dua ratus ribu Oke, dimana jenazahnya? Mangoroy menyeringi senang Ia menyarankan keempat lelaki asing Untuk memarkirkan motornya di rumahku Agar aman Setibanya di rumah Mereka membantu memasukkan jenazah bapak ke dalam keranda Aku mau ikut mengantar ke kuburan bu Ibu melirik Mangoroy Yang dilirik menganggup Iya nak Alvin biarkan ikut Tapi adikmu di rumah saja Lagipula perjalanannya jauh Dia tidak akan kuat jalan Setelah hari kita pasti sudah pulang lagi Ibuku mengiyahkannya Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Pirtus Lumayan jauh Jawab Mangoroy singkat Kalau terlalu jauh Kami minta uang tambahan Beres Jawab Mangoroy lagi singkat Sambil sibuk membetulkan posisi kain penutup keranda Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan Sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah Dari jendela kaca yang besar Kuliat dia memandangi kepergian kami Tatapannya sedih Tapi aku tahu Dia anak yang baik dan penurut Sesaat sebelum memalingkan pandangan Terlihat bayangan hitam Seseorang lelaki berdiri Di belakang adikku Kukerja bukan mata Dan seketika bayangan itu hilang Mungkin aku salah lihat Bicara tentang bapakku dulu Dia adalah seorang penjual mainan anak-anak Di pasar Selasa Sebuah pasar dekat SMP Margajaya Dia seorang bapak yang baik Pekerja keras Dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya Keluargaku terbilang miskin waktu itu Mau ganti sepatu saja harus menunggu berbulan-bulan Sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya Ibu harus membantu bapak mencari nafkah Dengan berjualan gorengan di sekolah Hingga pada suatu sore Seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami Entah dari mana datangnya tamu misterius itu Dia mengetuk pintu rumahku Kebetulan aku yang membukakan pintu Seorang wanita berdiri di hadapanku Ia tampak asing Nampaknya bukan warga kampung sini Juga bukan dari kerabat bapak atau ibu Seingatku wanita itu berumur sekisaran 25 tahun Masih sangat muda Dia mengenakan gaun warna biru Memakai sepatu kulit berwarna hitam Dan kaos kaki sepetis Kupersilakan ia masuk Pak ada tamu nih Bapak keluar dari dalam kamar Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak Yang sedang ia betulkan Kulihat bapak mengeringitkan dahinya Aku sangat yakin Kalau ia bahkan tidak mengenali wanita Yang sedang duduk di sofa butut itu Ragu-ragu bapak duduk di depan wanita asing Maaf mbak ini siapa ya Dan ada perlu apa Tanya bapak sambil tersenyum ramah Tanpa disuruh ibu muncul Membawakan segelas air putih Dan sekaleng rengginak Disuguhkan di atas meja Diminum mbak Kata ibu dengan ramah Ia kembali ke dapur Semalam kau mimpikan Tanya wanita itu pada bapak Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu Astaga Kamu Yang dimimpi semalam Mengasih garam ke saya ya Wanita itu mengangguk seraya tersenyum Abu Ini garamnya Kau campurkan dengan air dan minum Sudah saatnya kau tahu Kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu Disodorkan garam yang dibungkus Dengan kertas putih polos Dari bentuk bungkusannya Bisa jadi hanya ada 2-3 sendok garam di dalamnya Ilmu apa? Penyembuhan Bapak bengong Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya Punya ilmu turunan dari kakek Kata bapak Kakek meninggal saat umur bapak masih 1 tahun Jadi tidak banyak hal yang bapak tahu tentang kakekku Bu Karena bingung bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar Menoleh ke arah dapur Saat ibu muncul Entah kenapa wanita misterius itu hilang Kami sekeluarga terkejut bukan main Pak Kemana tamunya? Tadi masih duduk disini bu Wah Jangan-jangan setan Ibu bergidik ngeri Mungkin saja bapak percaya pada perkataan wanita misterius Yang mengaku hadir dalam mimpi bapak Sempat kuintip di dapur Malam-malam bapak mengadu garam yang diberikan wanita misterius itu Tubuh bapak bergidik Mungkin saking asinya Keesokan paginya saat bapak bersiap untuk dagang mainan Tiba-tiba seorang lelaki berbadan kurus Wajah pucat Dan terlihat sangat lemas datang bertamu Ia di bapak temannya yang bertubuh gemuk Mereka berdua mengenakan masker Pak Pak Aku mohon Tolong teman saya pak Dia sakit Lah Saya bukan dokter mas Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang Dari wanita yang datang ke rumah saya pak Katanya bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja Wah Bohong itu Saya hanya pedagang mainan Bapak endak bergegas pergi Namun lelaki gemuk meraih lengan bapak Pak Tolong teman saya Dia terkena HIV Untuk kali ini saja Demi kemanusiaan Tolong teman saya Temannya yang di bapak diam saja Terlihat lemas dan tidak mampu bicara Waduh HIV kan belum ada obatnya mas Kumohon coba saja dulu pak Baik Tapi di belakang rumah saja Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya Baik Atur saja sama bapak Aku berdiri di depan rumah Melihat bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya Aku penasaran Apa yang akan bapak lakukan pada lelaki yang sedang sakit Kuliat di belakang rumah Bapak membawa segelas air Tanpa membaca mantra apapun Atau mungkin dia membacanya dalam hati Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV Saktinya bapakku Seminggu kemudian orang itu datang ke rumah dan berterima kasih Karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter Jalan di kampungku rusak Bebatuan berserek di mana-mana Keempat orang timur Bertus Agustinus Christian Dan Martinus Tergopo-gopo memikul jenazah bapak Warga kampung hanya menonton Sesekali melontarkan sumpah serapa pada bapakku Sungguh kalau saja waktu itu Aku sudah dewasa Ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu Saat itu aku ibu dan mangroy Malah tertunduk malu Bakar saja jenazah abu Gak layak dikubur Iya Cuy Dasar sampah masyarakat Nah jis Sial warungku dilewati jenazah abu Sekalian saja kau juga mati Tia Kami dihujani cacian warga Tapi tidak sepatah katapun kami membalas mereka Sesampainya di ujung kampung Mangroy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu Di bawah pohon kelapa Karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi Orang-orang menyebut kawasan ini dengan sebutan tungtung lembur Di sana terhambar persawaan yang menghijau Banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami Burung bangau perterbangan di langit Kulihat Ada beberapa ekor di tengah sawah Sedang mencari makan Nafas Mangroy terengang-engah Kelelahan menanjak Ia menyebabkan sedikit kain penutup jenazah Memeriksa kalau keadaan jenazah bapak baik-baik saja Setelah istirahat beberapa menit Kerombongan kami pun melanjutkan perjalanan Pemangkaman masih jauh Mangroy takut kemaleman Ini masih jauh kah? Tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban Sebentar lagi sampai kok Aku tahu Mangroy berbohong padahal perjalanan masih sangat jauh Kami masuk perkebunan sawit Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan Melihat kedatangan kami Beberapa orang sedang memanen buah sawit Sempat berpapasan dengan kami Mereka masih warga kampungku Tidak ramah Malah menampakkan ekspresi kebencian Langit semakin mendung Awan hitam bergumpal di langit Mangroy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah Aku sampai harus berlari kecil untuk menyimbangi langkah mereka Sesekali aku menoleh ke belakang Sebab entah kenapa Aku merasa ada orang yang mengikuti kami Dan benar saja Dari balik pohon sawit ada sesosok anak laki-laki berkepala botak Teranjang badan Hanya mengenakan celana dalam berwarna putih Seperti kain kafan Tubuhnya pucat membiru Matanya hitam Ia tersenyum pada aku malu-malu Bu, ada yang ngikutin kita Aku menarik lengan baju ibu Mana? Ibu berhenti Itu di balik pohon Mana Vin? Gak ada siapa-siapa kok Ayo jalan lagi Ibu sepertinya tidak peduli Aku kembali melanjutkan perjalanan Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit Tapi gerimis mulai berjatuhan Semakin lama malah semakin deras Mangroy melihat sebuah saung Mungkin tempat bertadu para petani sawit Ia menyuruh kami untuk bertadu dulu Keranda bapak diletakkan di atas tanah Atap saung yang terbuat dari ijuk Melindungi keranda bapak dari air hujan Tapi masih terkena cipratan air Mangroy mencari sesuatu di saung Yang bisa melindungi keranda Untung saja Ia menemukan sebuah terpal Ditutupnya keranda yang menggunakan terpal itu Kemudian ia menyalakan sebatang rokok Melempar pandangan ke perkebunan sawit Yang basah Hari semakin sore Kabar kalau bapak mampu menyembuhkan orang sakit Tersebar kemana-mana Rumahku semakin hari semakin ramai Oleh tamu yang mau berobat ke bapak Profesi bapak berubah dari tukang mainan Menjadi seorang tabib Yang mengobati segala macam penyakit Bapak tidak pernah mematok tarif Untuk jasa pengobatannya Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka Ada juga yang membayar bukan dengan uang Melainkan dengan hasil bumi Gabah di rumahku penuh Buah-buahan tidak termakan saking banyaknya Ibuku gemukan karena dapat asupan gisi yang baik Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali Semenjak bapak banyak uang Kami mau makan apapun yang kami mau Bapak juga memperluas beranda rumah Agar orang-orang bisa mengantri dengan nyaman Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat Semua orang yang diobati bapak pasti sembuh Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet Pelet dan ketempelan jenjahat Hanya dengan satu semburan air saja Semua penyakit sembuh total Semua berjalan dengan baik Sampai pada suatu hari Ada seorang warga kampung bernama Pak Dar Soni Yang berobat ke bapak Katanya sudah dua hari dia demam Dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini Jangan-jangan aku terkena santet Pak Dar Soni duduk di tepi ranjang pasien Sehabis pulang sekolah Aku rajin membantu bapak Menjadi asistennya Membantu mengambilkan air kalau habis Dan memanggil pasien satu persatu Ya, memang benar dugaanmu Kau terkena santet Tapi jangan khawatir Setelah ini, kau pasti sembuh Seperti biasa, bapak menyemburkan air Ke wajah Pak Dar Soni Seketika, rambutnya yang sudah beruban Menjadi kelimis terkena semburan air Aneh Bukannya sembuh besoknya dia malah tewas Kampung mulai geger dengan kematian Pak Dar Soni Bukar sih Istri Pak Dar Soni mendatangi rumahku Saat itu pasien sedang ramai Eh, dukun si Alan Kau bunuh suamiku, ah Dia mengebrak meja Kulihat sebuah parang yang tajam Di tangan kirinya Ada apa ini? Bapak panik Ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh Suamiku mati setelah berobat Sama kamu Nada bicaranya terkesan berteriak Matanya melotot Tanpa basa-basi lagi Ia bacok punggung bapak Dengan parang itu Sontak aku berteriak ketakutan Darah membasahi punggung bapak Ia ambruk ke lantai Sambil meringis kesakitan Semua orang yang sedang berobat panik Lalu berhamburan keluar rumah Tiga orang lelaki yang tidak lain adalah Pasien bapak menahan tubuh Bukarsi Ia mengamuk sambil menyabutkan parang Di tangannya ke sembarang arah Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut Hingga akhirnya Mereka dapat menghentikan amukan Bukarsi Hari itu semua pasien bubar Kulihat wajah mereka cemas Dan mulai tidak percaya Pada pengobatan bapakku Kulihat Bukarsi terkapar pingsan Ia digotong ke ruang tamu Sementara bapak dilarikan kupus-kusmas Ibuku nangis sejadi-jadinya Melihat bapak yang bersimpa darah Tragedi itu terjadi sangat cepat Aku masih beruntung Tidak menjadi sasaran pembacokan Bukarsi Malamnya Aku disuruh menjaga adekku di rumah Sementara ibu menemani bapak Di ruang rawat inap Secara tidak sengaja Kulihat seseorang mengedap-ngedap Di belakang rumahku Di tangannya ada sebuah piringan kecil Yang mengempulkan asap Mungkin saja asap kemenyan Aku tidak dapat melihat Dengan jelas wajah lelaki itu Eh mas Lagi ngapain disitu Guberanikan diri menegurnya Dia menoleh ke arahku Dan pergi begitu saja Kulihat sekilas wajahnya tua Dia memakai belangkon Yang warnanya samar Siapa lelaki itu Dan apa yang dilakukan Di belakang rumahku Perihal pembacokan bapak Keluarga kami Tidak mau memperpanjang masalahnya Mereka malah memaafkan Bukarsi Dan tidak melaporkan ke polisi Aku sangat bangga pada ibu Walau keluarga kami dituduh macam-macam Sampai bapak dibacok Tapi ibu tetap berbaik hati Pada keluarga padar Sony Bahkan ibu ikut melayat Dan menyumbang paling banyak Seperti sekarung beras Satu peti telur Dan sekardus minyak goreng Belum lagi amplop yang ibu berikan Kulihat sangat tebal Kenapa kita harus berbaik hati Pada mereka si ibu Mereka kan jahat Sama keluarga kita Bisikku sambil menyaksikan Prosesi pemandian jenazah Jangan kayak gitu Kita harus baik pada semua orang Terutama pada orang yang jahat Sama kita Sebab mereka itu Jauh lebih membutuhkan Kebaikan kita Aku sedikit tercengang Mendengar perkataan ibu Yang terdengar sangat bijaksana Bukan hanya melayat saja Ibu juga mengajakku Untuk mengantar jenazah Padar Sony Ke pemakaman Yang jaraknya jauh sekali Dengan susah payah Akhirnya kami sampai di pemakaman Dua orang bersiap Di liang lahat Jenazah disondorkan Dari atas lahat Kemudian diterima Oleh dua orang tadi Saat sedang membenarkan Posisi jenazah Tiba-tiba muncul Kejadian aneh Astaga Kau dengar itu muhit Ia menolak Ke arah temannya Yang sama-sama bertugas Di dalam liang lahat Ia dengar Terjadi lagi pak Ada apa ini Tanya Ustaz Hussein Biasa pak Ada dentuman Keras di liang kubur Kayak suara palu Dipentur-benturkan ke tanah Astagfirullah Kuliat Bukarsi Kembali terisak Menyaksikan kanehan itu Ustaz Hussein Mendekatkan telinganya Ke liang lahat Dia mengelus dada Benar saja Terdengar suara dentuman keras Seperti sebuah palu Aku coba-coba Ikut mendengarkan Suara itu Mengerikan sekali Ya sudah Cepat di azani Lalu dikubur Gak mau aku pak Ustaz Ustaz Hussein berdecek kesal Anaknya ada Kami tidak punya anak Ujar Bukarsi sambil Menyeka air mata Baiklah Biar aku saja Ustaz Hussein mengalah juga Ia turun ke dalam liang lahat Memang sering terjadi seperti itu Kalau ada jenazah baru dikubur Pasti dari dalam liang kubur Ada suara dentuman keras Entah apa yang terjadi di bawah tanah Dulu aku sering berpikir Pasti malaikat sedang menyiapkan Pukulan terbaiknya Untuk menyiksa jenazah Tapi sekarang Setelah aku banyak Membaca ilmu alam Bisa jadi hal itu Disebabkan gejala alam saja Sayangnya aku belum bisa Membuktikan kebenarannya Setelah kematian padar Soni musibah mulai menimpa Keluargaku Beberapa pasien yang berobat kebapak Meninggal satu persatu Memang tidak semua Tapi sudah ada lima orang meninggal Setelah mengunjungi pengobatan bapak Aku heran kenapa hal ini bisa terjadi Orang-orang kampung berdemo Di depan rumahku Minta agar praktek pengobatan dihentikan Apa kita tutup saja pengobatannya pak? Aku tidak tahu bu Kalau ditutup bagaimana lagi Aku menafkai keluarga? Kita bisa balik lagi Kayak dulu pak Jualan mainan Dan ibu jualan gorengan Ibu menyentuh kedua tangan bapak Bapak memang sudah dua hari Tidak membuka praktek Karena didemo habis-habisan Oleh warga kampung Mereka tidak bisa menuntut bapak Karena tidak ada bukti yang kuat Tapi warga yakin Kalau bapak adalah piang keroknya Mereka menyebut Kalau ilmu yang bapak miliki Adalah ilmu setan Yang minta tumbal pada pasiennya Namun aku yakin Bukan bapak pelaku pembunuhannya Untungnya aku mulai menemukan titik terang Saat seorang pasien yang masih percaya pada bapak Datang ke rumah untuk berobat Bapak sudah menolaknya Tapi dia memaksa Aku lihat banyak bisul-bisul kecil Yang tumbuh di seluruh badannya Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk Bapak bilang kalau pasiennya Ketempelan jin jahat Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti bapak Pasien itu sembuh Bisul kecil di sekujur tubuhnya Saat itu juga kempes Ia berterima kasih pada bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang Kemudian pamit Saat sebelum ia pergi Kulihat seorang lelaki tua mendekatinya Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain Mereka semakin menjauh Tapi lelaki tua disamping pasien Bapak terus mengajaknya berbicara Apakah mereka saling kenal? Entahlah Hatiku tiba-tiba curiga Kematian terjadi lagi Kali ini seorang nenek yang berobat sakit gigi ke bapak Selang dua hari ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku Aku sangat takut kalau sampai Warga kampung yang menyerang keluarga kami Dan kekhawatiranku benar terjadi Saat kami sedang nyenyak tidur sekitar jam 11 malam Sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami Sontak saja kami sekeluarga terkejut Adikku bangun dan langsung menangis Bapak berhambur keluar kamar sambil membetulkan saruhnya Ada apa ini? Apa salah saya? Dukun sialan Pembunuh Seorang lelaki berbadan gempal menarik bapak dengan paksa Kami menangis melihat bapak tersungkur ke tanah Mereka memperlakukan bapak seperti binatang Diseret paksa oleh tiga orang lelaki Sementara ibu sambil menggendong adikku Mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak Dan menangis sejadi-jadinya Aku membuntut di belakang Aku juga beberapa kali meminta ampun pada warga kampung Tapi mereka tidak peduli Bapak diikat di sebuah patang pohon Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali Kami hendak menerobos kerumunan Tapi mereka menang kami Bapak berteriak kesakitan Tapi orang yang mencambuk bapak Seolah tidak punya belas kasih Hingga akhirnya suara sirine mobil polisi datang Mang Roy menjadi penyelamat bapak Ia segera menelpon polisi Untuk membebarkan penyiksaan terhadap bapak Tiga orang provokator dibawa ke kantor polisi Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu Ia memang tidak tinggal sekampung denganku Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu Hendak mengunjungi bapak Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan Badan bapak penuh luka bekas sambukan bahkan sampai mengenai wajahnya Bibirnya contor Wajahnya lebam Tubuhnya tergolek tidak berdaya saat Mang Roy melepas ikatan tali di tubuh bapak Aku dituduh membunuh pasienku Roy Kata bapak sambil meringis Tangannya memegangi dada Ibu masih dalam keadaan menangis Dua orang polisi membantu untuk menggotong bapak ke rumah Mereka meminta beberapa keterangan Ibu menjawabnya sambil sesegukan menangis Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan mereka lekas pamit Bapak dibaringkan di atas kasur Abu, kau tutup saja praktik pengobatan ini Sangat berbahaya Dan untuk sementara Kalian boleh tinggal di rumahku dulu Tidak Roy, aku tidak mau merepotkanmu Mang Roy mengembuskan nafas berat Saudara kandungnya ini memang keras kepala Tiap, tolong ambilkan piring Pintang Mang Roy pada ibuku Setelah menerima piring yang diseluruhkan ibu Mang Roy merogoh tiga butir kemenyan Dari saku jaket kulitnya Diancurkan menyan itu dengan telapak tangannya Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap Mang Roy ini ternyata sakti juga Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu Yang jelas dari kepulan asap kemenyan Muncullah empat ekor macan putih Kami sekeluarga terkejut Adikku menangis ketakutan Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita Empat macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung Jadi selama kalian di dalam rumah Maka semuanya aman Kau ternyata sakti Roy Ilmu warisan dari ibu kita Kalau kau kan diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak Sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu Ibu menyeringai senang sekaligus terharu Hari berikutnya perkataan Mang Roy benar Tidak ada yang berani mengusik kami Setiap ada yang hendak menjahati keluarga kami Mereka langsung terbiri terlari ketakutan Lantaran melihat macan putih yang berjaga Kepenjian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan Aku merasakan itu Mereka tidak berani menegur bahkan mendekati ke rumahku Aku merasa aman Tapi masih ada satu pertanyaan dalam benaku Dari semua kematian pasien bapak Apakah bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian bapak? Atau Aku mencurigai seseorang Tapi aku tidak tahu namanya Tidak Sebaiknya aku pulang saja Hari sudah mau malam Kasian anak bungsumu di rumah sendirian Jenasah suamimu Biar aku yang ngurus Pintah Mang Roy Sambil mengepulkan asap rokok Sebenarnya adikku pasti aman di rumah Sebab ada empat ekor macan gaib yang menjaga rumah kami Tidak akan ada yang berani menjahatinya Kau benar Mang Ayo Vin kita pulang Bu aku mau ikut Mang Roy saja Mengantar jelasan bapak Biarkan Alvin ikut Aku pasti akan menjaganya Mang Roy setuju dengan permintaanku Baiklah hati-hati ya nak Ibu mengucup keningku Ia pergi menerobos kerimis Mang Tadi di jalan ada yang mengikuti kita Mamang tahu Itu setan penghuni kebun sawit Kok jangan khawatir Mereka tidak akan berani menyakiti kita Mang Roy menyebabkan terpal penutup beranda Ayo kita lanjutkan perjalanan Dari sini masih jauh kak Tanya Agustinus Sudah dekat kok Mang Roy berbohong lagi Kok jangan coba tipu-tipu kami eh Kami minta bayaran tambahan saja Christian yang berkepala botak ngotot Sudah kubilang Untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir Pasti akan ku tambah Awas kok tipu-tipu Akan kami kubur Kamu bersama jenazah ini Mang Roy tidak menanggapi Dia tampak kesal Lanjut Kata Mang Roy Kempat tukang pikul itu Mulai mengangkat jenazah lagi Di bawah kerimis tipis Kami melanjutkan perjalanan Terseok-seok para pemikul keranda Menahan beban Mereka berusaha sekuat tenaga Agar tetap berjalan Karena hari semakin gelap Hingga sambailah kami Di sebuah lahan luas Bekas persawahan Mang Aku menarik lengan baju Mang Roy Dan mendongak ke arahnya Iya Finn Di lahan ini kan terkenal angker Bukannya dilarang kesini ya Kalau udah malam Aku menolak kesekeliling Memastikan tidak ada Malu gaib lagi Yang mengikuti kami Tenang saja Finn Mereka tidak akan jahat sama kita Selama kita tidak mengusik mereka Baru saja Mang Roy selesai bicara Tiba-tiba Agustinus dan Christian Yang memikul di bagian depan Berhenti seketika Kau ini kenapa berhenti Tinus Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang Weh kalian kenapa ya Nada bicara Martinus meninggi Kuliat wajah mereka berdua pucat Tatapannya kosong Melihat keadaan itu Mang Roy langsung kemat kami Membaca mantra Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan Tapi bukannya sembuh Mereka berdua malah membanting keranda Berteriak tidak karuan Lalu berkelahi satu sama lain Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya Mencoba melerai perkelahian Tapi saat dendak mendekatinya Kami semua terpentak Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu Kuliat wajah mereka berdua berdarah Saling tinju satu sama lain Christian meraih sebatang bambu runcing Yang dengan beringas menusukannya pada leher Agustinus Temannya itu mati Semuanya menjauh Pintar Mang Roy Sebab Christian terlihat mendekati kami Sambil membawa kayu runcing Ini kenapa? Kita pulang saja Bertus malah sudah lari ketakutan Hei, hei, tunggu Mang Roy meneriaki Bertus Martinus malah ikut berlari Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy Dan kabur begitu saja Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan Terus mendekat ke arah kami Tanpa diduga-duga dia malah menusuk perutnya sendiri Dengan kayu runcing itu Darah kental dimuntahkan dari mulutnya Masih ada saja pasien yang datang ke rumah bapak Walau kondisi bapak belum sembuh total Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun Ia bilang sudah satu bulan sakit Kepalanya tidak sembuh-sembuh Kami sekeluarga mengatakan kepadanya Kalau praktek pengobatan sudah ditutup Dan tidak akan dibuka lagi Dengan kecewa dia pamit dari rumahku Tapi lagi-lagi dari balik jendela Kulihat seorang lelaki tua mendekat kepadanya Dan mengajaknya bicara Aku penasaran kemudian mengikuti mereka Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan Agar tidak ketahuan Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu Mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu Di belakang rumah Ia membawa pasien yang ditolak oleh bapak Ke sebuah rumah bilik Perlahan aku mendekati rumah bilik itu Aku mengintipnya dari celah bilik rumah Karena penasaran Dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu Duduklah Aku bisa menyembuhkanmu Ujar lelaki tua itu Benarkah? Kata lelaki muda Wajahnya terlihat baikia Ya Kau terkena gangguan jenjahat Lelaki tua pergi ke dapur Segera kucari lubang bilik lainnya Agar bisa melihat lelaki itu Kulihat ia menuangkan air putih Lalu menaburkan serbuk putih Entah apa Namaku Abah Mian Aku juga seorang tabib Jadi kau jangan khawatir Penyakitmu pasti sembuh Ini Diminum dulu Sudah kubacakan mantra Abah Mian menyodorkan air putih Aku maksum bah Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu Kata maksum sambil meraih segelas air Maksum meminum air pemberian Abah Mian Ia terlihat bebek saja Sekarang kau boleh pulang Ini uangnya bah Ah sudah kau siman saja Gratis bah Abah Mian mengangguk Lelaki itu lantas pamit Dan mencium tangan Abah Mian Besoknya aku dengar kabar Dari kampung sebelah Kalau maksum meninggal dunia Aku yakin kalau bubuk putih Yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun Dan dialah Yang memfitnah bapakku Sebagai pembunuhnya Belakangan aku tahu Dia memang seorang tabib Pengobatan alternatif Yang sepi pelanggan Semenjak pengobatan bapak tersohor Ia sengaja memfitnah bapakku Agar tidak ada lagi yang mau berobat Pak kemarin aku ngikutin kakek-kakek Namanya Abah Mian Dia bawa pasien yang kita tolak Dan akhirnya meninggal Ke rumahnya Alvin lihat dia ngasih minuman racun Ke pasien kita Kayaknya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu Alvin Jangan asal tuduh Bahaya kalau gak ada bukti Buktinya Alvin lihat sendiri pak Kau masih anak kecil Finn Mana ada orang kampung yang percaya sama umuran kamu Yang ada Malah jadi fitnah nantinya Alvin takut pak Kupeluk tubuh ayah yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk Tenang saja ada makhluk gaib mangrohe Yang jagan rumah kita Jadi kita akan baik-baik saja Sehari setelah percakapan itu Bapak meninggal secara misterius Luka cambuknya sudah sembuh Dan tidak pernah mengeluh karena penyakit Dan tidak ada kecelakaan apapun Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya Kami sangat terpukul waktu itu Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya abah Mian Dia adalah kunci dari semua jawabannya Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah bapak Kami masih harus menyeberang sungai untuk sampai ke pemakaman Untungnya handphone jadul miliknya Mang Roy ada senternya Aku bertugas menerangi jalan Dari kejauhan kami mendengar gemuruh air sungai Ayo, percepat langkahmu Kata Mang Roy Iya Mang Sesampainya di tepi sungai kami mencari bagian yang dangkal Dan langsung menyeberang Kuliat kain kafan bapak basah Setelah menyeberangi sungai kami melanjutkan perjalanan Kuliat Mang Roy susah payah membopong jenazah bapak Setelah berjalan cukup jauh Mang Roy meletakkan jenazah bapak di atas serumputan Istirahat dulu Aku lelah Kata Mang Roy Nafasnya terengang-engang Sementara lagi kita sampai di pemakaman Iya Mang Mang Roy mengatur ritme nafasnya Aku melihat sekeliling Kami masih berada di lahan luas Mungkin dulunya bekas persawahan Kita lanjut jalan lagi Ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju Lagi-lagi Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah Karena gerimis mulai berjatuhan Ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pemakaman Hujan semakin lama semakin deras Kami basah kuyuk Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir Jenazah bapak jatuh ke tanah Kuliat kepala Mang Roy berdarah Karena mementur sebuah batu Dia pingsan seketika Mang Aku mengunjangkan tubuhnya Tapi dia tetap tidak sadarkan diri Tidak ada pilihan lain Aku harus tetap mengubur jenazah bapak Kali ini hanya tinggal aku sendiri Khusarat sekuat tenaga jenazah bapak Sesekali berhenti untuk mengatur nafas Setibanya di pemakaman Kuliat sebuah leang lahat yang terkenang air hujan Air hujan itu hanya semata kakiku Malam itu di bawah hujan deras Aku mengubur jenazah bapak Kudengar suara benturan keras dari dalam tanah Tapi aku tetap menghiraukannya Hal itu sudah biasa terjadi Bapak aku kubur tanpa diazani Karena memang aku tidak bisa azan Selesai mengubur di atas pusaranya Aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia Ya Tuhan Bahagiakan bapak di sisimu Beri dia selimut yang hangat Karena malam ini hujan sangat deras dan dingin Tubuhku menggigil kedinginan Aku beranjak dari kuburan bapak Sampai pagi tiba Aku tetap di samping Mang Roy Menunggu ia siuman Kutempelkan telingaku di atas dadanya Detak jantung itu masih terdengar jelas Aku Alvin Sekarang aku sudah dewasa Aku mewarisi kesaktian bapak Bahkan lebih dari itu Aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya Aku duduk sila di dalam kamar Yang pengap oleh asap kemenyan Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih Di atas boneka itu bertuliskan Abah Mian Ya Kali ini aku akan balas dendam pada lelaki tuas jalan itu Aku bersyukur Dia masih hidup Sehingga aku bisa membalaskan dendamku Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut Setelah itu Kutusukan sebuah jarum Di bagian lehernya Dia akan disiksa terlebih dahulu Sebelum kubunuh Oke teman-teman sekian untuk kisah kali ini Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini Tulis komentar kalian di kolom komentar Dan buat teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa untuk like, komen, share Serta subscribe channel ini Dan nantikan Kisah-kisah horror berikutnya Tetap di channel Radio Horror Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton